Gimana kalau kita ke Cawang, disana sudah ada ibu jelita yang akan menyampaikan informasi situasi lalu lintas disana? Pagi Ayu, oke ini dia Ayu, waduh. Disini kan ada proyek LRT kan dia? Ayu belakangnya udah... Bagi Nana dan Rio, mungkin bagi Nana dan Rio kemacetan bukanlah hal yang baru. Khususnya bagi Anda, para pemirsa yang berdomisili di Ibu Kota Jakarta. Hampir di seluruh ruas jalan di Ibu Kota Jakarta terkena dampak dari kemacetan. Dan bisa Anda lihat di sebelah kiri saya bahwa kemacetan juga terjadi akibat pembangunan proyek LRT yang terletak di Cawang. Dan dapat kita sakitkan, pukul 6 pagi hari tadi kemacetan juga terjadi dari arah Cawang menuju Halim ataupun dari arah sebaliknya yaitu dari Halim menuju Cawang. Dan seperti yang kita ketahui bahwa kemacetan ini juga disebabkan karena adanya pembangunan proyek LRT atau Light Rapid Transit yang digarap oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sementara itu untuk pengerjaannya sendiri ini telah dimulai sejak tahun ini yang bertepat pada awal Januari 2017. Pembangunan proyek LRT sepanjang 18,5 meter tersebut juga akan dimulai yaitu dari titik Cawang Jakarta Timur yang akan dibangun ke arah Bekasi Timur. Dan sementara untuk LRT yang dibangun akan melintasi tol Jakarta Cikampek dan untuk proyek LRT tersebut juga akan memiliki 6 stasiun yaitu diantaranya stasiun Kawang, stasiun Jati Cempaka, stasiun Jati Bening, Cikunir dan stasiun tersebut juga akan dibangun yang terintegrasi dari beberapa tempat yang memenuhi infrastruktur lain yaitu seperti pusat perbelanjaan maupun rumah sakit. Dan memang di lokasi pembangunan proyek LRT tersebut memang sudah terlihat adanya pengerukan-pengerukan atau penggalian pada tanah tersebut untuk mulai membangun proyek LRT tersebut. Kembali ke studio, Nana dan Cukaryo. Iya. Thank you, Ayu. Terima kasih ya, Ayu. Oke, biasanya jam-jam segini di Cawang lagi mengenekin challenge ya. Diam semua ya. Diam semua, nge-freeze. Semua begitu ya pagi-pagi, jam 7 sore-sore, apalagi kalau plus hujan. Uh, luar biasa. Harus sabar semuanya mungkin yang sekarang juga lagi bergelut dengan kemacetan untuk sampai ke kantor. Bener, sabar-sabar. Atau mungkin nonton kita gitu kan. Boleh sambil streaming ya. Langsung bisa. Boleh.